Jika suatu waktu mesin jahit kita mengalami masalah seperti ini Jadi ini adalah lompat ya, jadi jahitannya tidak bisa menganyam atau tidak bisa menjahit Salah satu penyebabnya adalah di jarumnya Coba kita periksa jarumnya, ini jarumnya posisinya kebalik ya Jadi ada bagian yang cekung disini atau pinggang Jadi ini adalah bagian dari jarum mesin jahit yang cekung atau pinggang Ini posisinya ada di sebelah kanan, sedangkan yang baliknya ini bentuknya seperti ini Nah, kadang-kadang mesin jahit ketika masalahnya adalah lompat Atau kadang-kadang tidak menganyam, ini posisi jarumnya terbalik Jadi kita akan memasang kembali jarumnya pada posisi yang benar Jadi ini adalah posisi bagian yang cekung berada di sebelah kanan Terima kasih telah menonton! Jadi ini adalah hasilnya pembersah Untuk hasil jahitannya sudah tidak ada yang lompat Jika acara ini belum bisa menyelesaikan masalah hasil jahitan lompat Silahkan lihat video lain pada channel ini Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa!